Ikan nila biasanya dipanen saat umur 4 hingga 6 bulan. Di sini karena permintaan pasar yang tinggi, ikan nila biasanya dipanen saat umur 3,5 bulan. Ini dia yang memiliki. Aku bakarnya di tepi sungai. Biar nggak capek buat balik-baliknya, aku pakai kincir air ini. Dengan bantuan kincir, ikan akan berputar otomatis. Jadi aku nggak akan takut gosong. Labu madu memiliki ciri unik. Tidak seperti waluh yang bulat, namun berbentuk seperti bohlam. Dengan cita rasa yang unik, di mana manisnya akan meningkat jika disimpan selama 2 bulan. Meski sekarang jaman Lato-Lato, aku bersama Olive dan anak-anak di wilayah Klaten punya permainan yang nggak kalah seru, yaitu perahu debuk yang berasal dari pelepah pisang. Saya menang tetap ganku itu. Saya menang tetap ganku. Ya, kamu kalah ya. Permainan perahu debuk sangat mudah dimainkan di wilayah Klaten, karena di sini memiliki banyak aliran sungai yang jernih. Yang diperlukan untuk balap perahu debuk adalah aliran air yang deras, sehingga debuk bisa meluncur menuju garis finis. Tuh, lihat aja. Gimana serunya aku bersama bocah-bocah berlari mengikuti perahu untuk melihat siapa yang menang. Bukan menang atau kalah, tapi keseruannya dan keterampilan dalam membuat perahu debuk inilah yang bikin permainan ini menjadi asik. Nah, sekarang aku lagi seru-seruan balap debuk bareng anak-anak nganjat Klaten. Nah, di episode kali ini ada yang spesial, karena aku bakal eksplor Solo Raya. Nah, di Solo kebetulan baru ada karnapal budaya. Wah, mesti seru banget ini. Oke, karena alam, berikan banyak manfaat. Oke, senang, ayo. Sampai, ayo. Saiki aku Aruf ngajak tulan di Klaten bareng Mbak Olive. Dikenal dengan wilayah yang memiliki kekayaan alam berupa umbul atau sumber air yang jernih, di sini banyak dibudidayakan berbagai jenis macam ikan. Salah satunya di desa nganjat ini yang terkenal dengan sebutan kampung nila. Hal ini karena banyak warga yang membuat kolam untuk melihara ikan nila, bawal, dan cacing. Sekarang aku mau ketemu langsung sama Pak Pandu yang punya banyak kolam ikan nila di sini. Sebagian besar warga melakukan budidaya ikan nila dengan jenis larasati, citralada, dan nifi yang memiliki corak badan yang berwarna. Pakannya cukup mudah, yaitu pelet yang diberikan 2 kali setiap pagi dan sore hari. Desa nganjat merupakan sentra pembesaran untuk ikan nila. Hal ini didukung dengan banyaknya pasokan air bersih yang mengalir ke kolam-kolam. Nah, kasih makannya udah. Sekarang, aku mau ikut panen ikan nilanya. Ikan nila biasanya dipanen saat umur 4 hingga 6 bulan. Di sini karena permintaan pasar yang tinggi, ikan nila biasanya dipanen saat umur 3,5 bulan. Nah, ikiki, kolam nila yang sudah siap panen. Untuk memanen ikan nila, butuh setidaknya 6 orang. Ayo, Bapak-bapak, kita turun ke kolam bareng-bareng. Meski airnya sudah dikurangi, ternyata masih ada sekitar 1 meter kedalaman airnya. Tebar jaring dan lakukan pengisiran dari titik turun hingga ke kolam seberang. Ini dia, ikannya sudah terperangkap di dalam jaring. Selanjutnya, ikan digiring untuk disortir. Nah, jadi hampir semua warga disini pelayaritas untuk mengejar ikan. Kan nilai ini berjalan. Nah, ini berjalan. Ini harus dipilih karena ikannya itu yang berat. Tidak sembarangan panen yuk, ikannya tetap harus dipilih. Jadi yang kecil akan dikembalikan. Karena ikannya harus diambil satu persatu pakai tangan, hati-hati yuk saat mengambilnya. Jangan salah pegang yuk. Karena yang dipanen sudah cukup, aku ambil beberapa yuk buat dimasak sama ibu-ibu. Ikan nilai memang jadi ikan air tawar yang paling sering dikonsumsi. Karena rasanya sangat enak, durinya juga tidak terlalu banyak. Anak negeri, sekarang kita mau masak, bakar ikan kincir pakai sambal tomat. Nah, ada yang unik kali ini, yaitu cara masaknya atau cara bakarnya. Wah, ayo ngopo? Oke, perasaan atau? Perasaan. Setelah ini dimasak di saat megaterian ini. Sajian kali ini bukan sembarang ikan bakar. Aku akan menggunakan teknik pembakaran menggunakan kincir. Setelah nilai dibersihkan, aku memberikan air perasaan jeruk untuk menghilangkan bau tanahnya. Selain itu, sayet dagingnya agar mudah matang saat dibakar nanti. Selagi aku mengolesi ikan dengan jeruk, ibu Yeni membuat bumbu marinasinya yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai, kunyit, dan garam. Nah, ini sambun, Bu. Iya, Bu. Sambun, Mas. Oke. Oh, sekarang ini, Giyang Sem? Iya. Tambahkan air asam untuk menetralkan aroma ikan sebelum dimarinasi. Untuk bumbu oles, cukup haluskan ketumbar dan kecap saja. Aduh, angin ngulok sambal tomatnya aja belum jadi, Ki. Yaudah, aku tinggal dulu yuk sambil bakar ikan nilainya. Sambil bakar ikan nilainya. Ini dia yang unik. Aku bakarnya di tepi sungai. Biar nggak capek buat balik-baliknya, aku pakai kincir air ini. Dengan memanfaatkan aliran air yang cukup deras, kali ini kita panggang ikan dengan kincir. Nah, sehingga ini masakannya atau panggangan ikan nilainya, matenya itu merata. Nggak bakal kosong. Dan ini praktis banget. Kita nggak perlu putar bolak-balik gitu. Ini otomatis. Dengan bantuan kincir, ikan akan berputar otomatis. Jadi aku nggak akan takut gosong. Kalau gini kan, aku tinggal jagain bar apinya agar tetap menyala dan memberikan bumbu oles. Wah, panceng. Tapi setenan ya, Ki. Oh, iya. Siap. Tak matang. Sambilnya yang enak ya? Oke. Biar bareng matangnya, anin goreng sambil tomatnya. Nggak perlu terlalu lama masa sambilnya. Kalau aromanya sudah tercium, tandanya sambil tomat sudah matang. Nah, pas banget, Ki. Sama ikan bakarnya juga sudah matang. Mengkonsumsi ikan sangat penting untuk tubuh kita. Karena punya protein yang tinggi dan rendah lemat. Menyandang ikan yang paling banyak dimakan se-Asia Tenggara. Ini dia, ikanilah. Wah, mantap, Pak. Dan ini dia keuntungannya, masak dengan ginjir. Yaitu matangnya merata, sambilnya juga enak, pedesnya itu. Ditambah bumbunya itu meresap sampai ke daging-dagingnya. Wah, ini sih. Sak jose, ya? Iya, Pak? Wah, jangan enak tenang, Ki. Sekarang aku lagi ada di kaki gunung lawu dengan dataran yang tinggi dan banyak aneka buah yang tumbuh di sini. Salah satunya adalah labu madu. Labu madu tercipta dari persilangan antara labu kuning dengan buttercup dan mulai dikembangkan tahun 1980 di Amerika Serikat. Labu madu akan berkembang dengan baik jika ditanam pada lahan yang berbukit-bukit. Sekarang lagi berada di Ngargoyoso Karanganyar. Nah, kali ini aku mau ngebantuin ngambil labu madu. Ini kita lagi menuju ke kebunnya. Wah, pemandangannya keren sekali. Wuuuuh! Aku udah janjian sama Ibu Mul mau ikut petik labu madunya yang sudah siap panen. Labu madu memiliki ciri unik tidak seperti waluh yang bulat, namun berbentuk seperti bohlam dengan cita rasa yang unik di mana manisnya akan meningkat jika disimpan selama 2 bulan. Jadi, labu madu ini bisa dipetik ketika umur 85 hari. Nah, kalau di sini dijualnya itu persiluan. Persiluannya itu 10 ribu aja. Wah, cukup murah. Ah, tak penting. Labu madu merupakan tanaman sekali panen seperti semangka dan melon. Di mana jika sudah dipanen, tanamannya harus dibersihkan dan ditanam kembali dari bijinya. Satu labu madu memiliki bobot sekitar 1 hingga 3 kilo, tergantung dari pertumbuhannya. Meski secara teknis masuk ke dalam kategori buah, labu madu bisa digunakan sebagai sayuran yang dapat dipanggang, ditumis, ditambahkan ke sayur juga bisa. Nah, sudah semua iki panennya. Sekarang gimana kalau kita olah labu madunya? Aku mau padukan antara labu madu dengan ikan nilanya nih. Wah, gimana yuk rasanya? Kebetulan, cuaca lagi hujan. Nah, ini kita sudah siapkan bubu-bubu dapur yang pas dengan suasananya, kita masak yang berkuah ya, Bu ya? Nah, kemudian kita masak buah kuning ditambah dengan ikan nilanya plus labu madu. Wah, rasanya kayak apa ya, Bu ya? Soger. Soger, pas banget ya, Bu ya? Cuaca dingin begini, kita bikin menu kuah yang menyehatkan saja yuk. Biar enak dimakan, labu madunya mau aku potong dulu menjadi ukuran dadu. Untuk ikannya, biar dipotong jadi tiga bagian sama olive. Jangan lupa beri perasaan jeruk biar bau tanahnya hilang, ya. Sementara itu, ibu yang bikin bumbunya. Satu persatu, ya, menghaluskannya. Mulai dari cabai merah, bawang merah, bawang putih, kemiri, dan garam. Untuk lengkuas, jahe, dan serehnya cukup dikeprek saja. Tumis bumbu beserta daun jeruk hingga aromanya keluar. Beri air secukupnya, kemudian tambahkan air asam, santan, sereh, dan ikan nilanya. Terakhir, masukkan potongan labu madunya. Berbeda dengan labu pada umumnya, kalau labu madu ini bisa diolah langsung dengan kulitnya. Kalau biasanya itu harus dikupas, ini bisa langsung diolah. Membuat kuah kuning memang cukup mudah, apalagi dengan bahan yang memiliki kandungan nutrisi lengkap dari ikan dan juga labu madu. Kalau sudah mendidih, artinya sudah bisa untuk disantap. Wah, udah nggak sabar aku buat nyicipi. Apalagi ditambah dengan nasi hangat, waduh, makin enak ini. Keunggulan labu madu dari labu kuning yaitu memiliki beta-karotin dua kali lipat lebih banyak, jadi akan memenuhi kebutuhan vitamin A pada tubuh kita. Ikan nila kuah kuning ini rasanya itu enak banget. Bumbunya juga pas meresap ke dagingnya. Nah, untuk dagingnya nila ini. Ini juga empuk ya, Pak. Ya, ya. Nah, ditambah dengan labu madunya. Itu empuk banget. Wah, kuah melimpah bikin seger gitu. Cocok banget kalau bapaknya, Pak. Wah, pancen pas banget, yo. Hoa Adem featuring nila kuah kuning gawe awa anget lang kenyang pasti nih. Karena alam memberikan banyak manfaat. Mumpung mau perayaan tahun baru Imlek, aku mau ikut gerbek sutidoiki. tapi sebelum ikut hias beragam gunungan, aku mau bikin kue khas Imlek. Nah, ini dia bahan utamanya untuk bikin kueku. Ada kacang hijau yang sudah direndam selama 7 jam. Kemudian direbus dan dikupas kulitnya. Sekarang aku mau haluskan dulu untuk jadi isian kueku. Sekarang kita mau bikin kueku. Nah, biasanya kue ini itu disajikan waktu Imlek, ya, Pak. Nah, bahan utamanya itu pakai kacang hijau. Itu isiannya itu kita rebus lama, ya, Pak. hampir 7 jam. Nah, setelah itu kita tunggu seperti ini. Farah! Siap no warnanya sih, guluh! Ada dua hal penting dalam pembuat kueku. Pertama, membuat isian yang berasal dari kacang hijau dan membuat adonan luarnya yang berasal dari tepung ketan. Biasanya, kueku berwarna merah dengan menggunakan pewarna makanan. Namun kali ini, aku mau coba dengan menggunakan buah bit untuk menghasilkan warna merahnya. Buah bitnya cukup diparut untuk mendapatkan sarinya yang berwarna merah. Nah, ikiki, kacang hijau-nya sudah halus. Tinggal aku olah, yo! Sekarang aku akan masak isiannya. Panaskan air, gula, dan garam. Aduk terus hingga panas, tapi jangan sampai menjadi karamel. Setelah hangat, masukkan kacang hijau halus, kemudian aduk hingga rata. Masak dengan api kecil, yo! Buah, ini sambun. Gumpar, itu sambun, ya? Buah! Eh! Adonannya yang sudah kalis ditambahkan sari dari buah bit biar warnanya berubah jadi merah. Ini kayak enak, ya, Bu, ya? Enak. Semangat, enak? Semangat. Semangat, ya. Mas, udah dintek, gitu? Enak, Bu. Aduh, dari tampilannya aja udah menggoda banget, ya, Bu. Makanya, aku cobain. Ternyata enak tenen, yo. Sekarang tinggal satukan isi dengan kulit dalam satu cetakan. Beri tepung pada cetakan biar tidak lengket saat mencetak adonan kuekunya. Beri daun bisang di bagian bawah adonan sebagai alas kuenya. Kueku merupakan jajanan tradisional Jawa yang penamaannya berasal dari Tiongkok dengan nama angku kue yang artinya merah merujuk pada warna kuenya yang merah menyala. Bentuknya juga unik seperti kura-kura yang melambangkan umur panjang dan kemakmuran menurut kepercayaan masyarakat Tionghoa. Nah, yang unik kueku juga ada yang menyebut sebagai kue tok karena saat cetakannya dikeluarkan harus dipukul dengan keras hingga keluar bunyi tok-tok-tok seperti itu. Daripada makin banyak yang rusak ayo dimasukin ke dalam kukusan. Saat ngukus jangan sering ditinggal-tinggal karena tutupnya harus sering dibuka. nanti 5 menit-5 menit kita buka tutupnya. Nah, ini apa nih? Biar enggak leber gitu ya. Oh, matangnya pas mbak dia. Tapi sabar ya. Karena isiannya sudah aku masak proses mengukus ini tinggal mematangkan bagian kulitnya saja. Kalau sudah matang bagian atas kueku diolesi dengan minyak biar terlihat mengkilat. Kalau mau dicicipi udah bisa eki. kueku banyak disanjikan saat perayaan Imlek. Nura, kok enak banget sih cicipi kuekunya? Ini makan dua ya, Nara? Sangat. Aku kurutu 6 meneng ini. Aku belum meneng. Hei, hei, hei. Si jiwewe, si kongte. Guacara. Hei, tak gue, Mbak Rini. Oke. Guacara, malam baru. Guacara, malam baru. Guacara, malam baru. Guacara, malam. Guacara, malam. Guacara, malam. Menjelang Imlek, tidak hanya warga Tionghoa saja yang sibuk mempersiapkan diri. Namun seluruh warga di kampung Sutiro Prajan sibuk untuk menyambut Imlek dengan perayaan tiap tahunnya dengan wujud Gerbek Sutiro. Sekarang aku lagi bersama warga RW7 Kelurahan Sutiro Prajan. Kampung ini terkenal sebagai daerah pecinan terbesar di kota Solo dan sudah terjadi akulturasi budaya antara budaya Jawa dan budaya Tionghoa. Pada gerbe kali ini, RW7 membuat tiga gunungan yang berbentuk Jam Pasar Gede, Menara Vihara, dan Joglo. Nah, aku mau bantu ikut pasang aneka jajanannya. Seluruh RW yang berada di Kelurahan Sutiro Prajan akan membuat gunungan makanan yang akan dibawa saat gerbe. Selain kueku, ada pula intip, jajanan pasar, dan bak pihak yang akan dibawa oleh warga RW7 ini. ini masak. Enak. Pak Nyung. Maksud. Mana masak? Enak, bu. Jatuhnya jauh di tangan, ibu. Rasa dari kueku ini ternyata dia manis dan nutresurnya itu dia kenyal. Cocok banget nih. Dan semuanya ada kacang hijurnya. Enak banget. Bu, tante ini. Pak. Bukan, bu. Pak. Nah, ramai banget tuh. Semua peserta mulai bersiap di jalan Uri Tsungo Harjo. Tempatnya di sekitar pasar gede. Total ada 2.000 peserta yang ikut gerbeg Sutiro kali ini. Sekarang kita lagi mau menuju ke tempat diadakannya gerbeg Sutiro. Wah, ini sudah ada banyak banget gunungan. Kali ini kita lagi bergono-gono. menuju ke tempat sana. Tidak hanya dari kelurahan Sutiro Prajan. Dari kelurahan lain hingga dari kota lain juga ikut bergatangan. Kalau penontonnya sih jangan ditanya lagi. Wah, antusiasnya luar biasa yuk. Karena semua mau ikut rebutan gunungan. Siapa tahu dapat berkahnya. Setelah seluruh peserta siap karena fal budaya dibuka oleh wali kota Surakarta di belan Raka Bumi Raka. Satu beruntungnya aku yuk bisa menyapa Mas Wali yang juga lagi turun menyapa warganya. Kirap karnaval budaya berjalan memutari pasar gede. Semua gunungan yang dibawa akan kembali dikumpulkan di depan pasar gede. Selain barongsai, beragam jenis kesinian Jawa juga ikut memeriahkan gerbeg Sutiro. Salah satunya Yoiki. kalau tadi sudah ada barongsai. Nah, kali ini untuk mewakili ek hijawanya yaitu ada topeng ereng atau jarana. Dua meriah sekali. Di akhir acara, seluruh pengunjung akan langsung memperebutkan gunungan. Wah, suasananya tiba-tiba menjadi riu, yo. Dan inilah momen yang paling ditunggu-tunggu, yaitu perebut gunungan. Wah, masyarakat harus bekerja ekstra-kelas untuk mendapat gunungan ini. Tidak hanya gunungan, dari pihak kelurahan Sutiro Prajan juga melempar kue keranjang yang dilempar dari atas. Wah, makin heboh, yo. Tapi seru banget, Tiki. Nah, di sana baru-baru kue keranjang sudah dimulai. Waktunya aku ikut ke sana juga. Ayo, 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 Meski banyak pengunjung yang berdesakan untuk mendapatkan kue keranjang, tapi situasi sangat kondusif dan berjalan dengan lancar. Setelah berdesak-desakan dan ikut terjatuh, akhirnya aku dapat kue keranjangnya. Setelah berjuang keras, akhirnya dapat kue keranjangnya. Dan dengan diadakannya berebut kue keranjang ini menandakan gerebek sujir��or setelah selesai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jamnya untuk bebek masuk ke kandangnya setelah seharian dibiarkan untuk keluar. Nah, aku pasang pagannya aja, biar bebeknya nggak lari ke arah sungai. Sip, udah siap, Iki. Ayo, kita giring bebeknya untuk masuk ke dalam kandang lagi. Sekali digusa, bebeknya sudah berlarian masuk ke dalam kandang. Kalau sudah gini sih, tinggal kita kasih pakannya. Sekarang lagi ngebantuin Pak Wahyono nyapin pakan untuk bebeknya. Nah, pakanannya itu dari Bekatul sama Sintra, Pak ya? Mungkin. Nah, ini jadiin satu, abis itu dikasih makan ke bebeknya. Pak, biasanya ini penggunaan, Pak? Dua kali, Mas. Nah, untuk pemberian makannya si bebek itu dua kali sehari. Masukin bebek, sudah. Kasih makan, juga sudah. Nah, sekarang tinggal aku minta bebeknya buat aku olah. Bebek yang sudah tidak produktif akan terlihat dari bulunya yang sudah mulai rontok. Wah, seru juga yuk nangkep bebek di kandang seperti ini. Loh, kok aneh takut buat bebeknya bebeknya? Aduh, pijat tau ini. Oh, ini? Oh, iya. Wah, ini Pak? Oh, iya. Berarti soalan ini, Pak? Oh, soalan ini masih suatu. Tak goe, Pak, ya? Iya, goe, Mas. Ayo, di. Ya, wis, ayo, ini. Goe, ini. Pak, matas, lo. Oke, oke. Nah, ini dia bumbu-bumbunya. Kira-kira mau kita olah jadi gimana yuk bebeknya? Wah, lah, lah, bu. Bu, gimana? Waalaikum, gua cari bebek yang sampai... Busa-busa aku, Bu. Aku berjuang, ya? Oh, pokok, orang obong-obong-opo tau mau. Oh, orang. Kamu bantu doa, ya, Kak, ya? Di masa apa, Bu, lagi, Bu? Di panggong-nggoy, Kak. Di panggong-nggoy. Siap. Bebeknya sudah bersih, tinggal aku beri perasaan air jeruk untuk mengurangi rasa amis dari bebeknya. Nah, Anin bikin bumbunya, yaitu ketumbar, buang putih, kemiri, garam, dan gula jawa. Kalau ibu, bikin sambalnya. Wah, bikin yang pedes, ya, Bu. Nah, karena mau masak bebek merah, ada bumbu rahasia yang wajib dipakai, yaitu angka. Sekarang kita mau bikin bebek panggang merah. Dan ini bumbu rahasianya, yaitu angka. Yang mana? Ini itu fermentasi beras dan jamur. Sekarang kita masak dulu. Masak angka dengan air hingga mendidih. Selanjutnya, angka disaring. Air hasil saringannya dicampur dengan bumbu sebagai bahan olesan bebek panggangnya. Angkanya sudah tercampur dengan bumbunya. Saatnya kita oles ke bebek. Lumuri seluruh bagian bebek dari luar hingga bagian dalam, hingga berwarna merah. Selanjutnya, masukkan bebek ke dalam kuali tanah. Masak hingga matang, yuk. Jadi, kali ini kita pakai panggangan kuali. Ini gunanya agar bebeknya itu matangnya merata, mulai dari bawah sampai atas. Dan jangan lupa, setiap 10 menit sekali harus kita pulak balik. Biar nggak gosong. Dan ditambahin dengan angka. Itu biar merahnya makin keluar. Kelebihan kuali tanah, jika sudah panas, maka akan tahan lama. Dan membuat bebek bisa matang dari berbagai sisi. Dari atas, dari samping, sampai dari bawah. Nah, kalau sudah matang, tinggal disajikan bersama sambal dan juga nasi tentunya. Angka membuat bebek menjadi merah menyala, karena selalu dioles setiap 10 menit sekali, hingga matang. Benar-benar dah, sambal bikinannya butuh itu emang benar-benar nageh. Wenaip, wal, bu. Wah, dan jangan lupa, bebek ini ternyata mengandung vitamin B12. Yang cocok banget untuk orang yang punya keluhan anemia. Dan jangan lupa, ini dia. Angkanya sendiri nih, juga punya manfaat yang cocok banget untuk orang yang terkena deman berdarah. Inilah hasil alam yang bisa aku nikmati di Tanah Mataraman. Benar-benar luar biasa, yuk. Aku kalau sudah makan bebek dengan sambal, aduh, lupa kalau harus tutup acara. Makasih banyak, yuk, udah nonton hari ini. Jangan lupa, tetap lestarikan alam, karena alam memberikan banyak manfaat. Terima kasih telah menonton hari ini.